Bersama saya Juni, inilah berita ketemalam selengkapnya. Seorang anggota polisi dari Polsek Pontenak Timur menderita luka tusukan dan sayatan senjata tajam saat menangkap tukang palak di Jalan Panglima Arani, Gang Madrasah. Pelaku penusukan pun berhasil ditangkap setelah ambruk ditembak. Akibat serangan tersebut, polisi yang bernama Aibda Rasikun harus mengalami luka tusukan di dada serta sayatan pada lengan dan jarinya. Nasib naas dialami anggota polsek Pontenak Timur ini saat hendak mengamankan pelaku pemalakan terhadap warga di Jalan Panglima Arani, Gang Madrasah pada Selasa kemarin. Kapolresta Pontenak, Kombes Polkom Harudin menjelaskan sebelum kejadian, Aibda Rasikun bersama dua anggota polsek Pontenak Timur menerima laporan ada keributan. Seorang warga mengaku diancam mau dibunuh oleh pelaku bernama Sabandi karena tidak memberikan uang yang diminta pelaku. Ketika tiba di lokasi, dari kejauhan tidak terlihat pelaku membawa senjata tajam. Namun begitu didekati, pelaku langsung menyerang dengan menggunakan dua pisau sehingga mengenai Aibda Rasikun. Karena mengancam keselamatan, saat itu juga Sabandi langsung dilumpuhkan dengan dihadiahi timah panas di kakinya. Anggota tidak orang, tiga orang memang di luar dugaan ya, di luar dugaan pada saat didapati di tempat kejadian bahwa memang tidak terlihat pelaku membawa pisau. Begitu didekati dengan jarak kurang lebih sekitar 3 sampai 5 meter langsung mengeluarkan pisau dari balik badannya dan melakukan penyerangan kepada petugas. Sehingga di luar dugaan, petugas juga melakukan pelawangan untuk buka tusuk yang didada, memang dilawan penusukan, kemudian buka yang ditahan sebelah kiri. Karena petugas mencoba menahan peserangan dari pisau yang satu lagi. Jadi juga pisau termasuk juga yang dilengah sebelah kanan. Berdasarkan catatan polisi, tersangka Sabandi merupakan residivis dan lebih parahnya lagi sebelum kejadian Sabandi rupanya habis mengkonsumsi narkoba. Maulid Pontipi memberi tekan. Terima kasih telah menonton!